Saudara Ahmad Syahro Ramadhan, sopir ambulans yang membawa jenazah Brigadir Yosua saat kejadian kembali bersaksi dalam sidang Ferdi Sambo. Saksi menyebut di hari pertama kematian Yosua, dirinya dihubungi untuk menjemput pasien, bukan jenazah, dari kediaman Ferdi Sambo di hari kematian Yosua. Baik, Yang Mulia. Saudara Ahmad, pada persidangan yang lalu, Saudara memberikan keterangan bahwa pada tanggal 8 Juli, sekitar pukul 19, Saudara dihubungi untuk menjemput, tidak disebutkan waktu itu jenazah atau pasien ya? Pasien, Yang Mulia. Oh, yang disampaikan hanya menjemput pasien di Jalan Sakuling? Untuk lokasinya, pertamanya saya tidak tahu, Yang Mulia. Yang pertama yang dikasih tahu yang di mana? Saudara disuruh diminta untuk menjemput di mana? Langsung dikirim dari pihak kantor saya, Yang Mulia, dari Bapak Sobohan Kasman. Iya, makanya menuju ke? Durian Tiga. Menuju Durian Tiga. Komplek Warli. Kemudian di Permatan Mampang, Saudara sudah ada yang menjemput. Iya. Untuk mengarahkan Saudara menuju Durian Tiga. Iya, Yang Mulia. Kemudian Saudara masih menunggu, sampai di Durian Tiga, Saudara mengeluarkan kantong jenazah, miliknya Kakor Lantas Polri. Iya, Yang Mulia. Kemudian pada pukul 21, Saudara memasukkan jenazah tersebut ke dalam kantong. Kalau untuk jamnya itu saya kurang tahu, Yang Mulia. Saudara kurang tidak ingat lagi, tetapi Saudara memasukkan jenazah itu ke dalam kantong jenazah. Iya, Yang Mulia. Saudara dibantu oleh Saudara siapa waktu itu masih ingat? Saya tidak tahu namanya, Yang Mulia. Saudara tidak tahu jenazah itu siapa namanya juga, Saudara tidak tahu. Tidak tahu, Yang Mulia. Kemudian Saudara membawa kantong jenazah tersebut menuju Rumah Sakit Kramajati dengan dikawal mobil Pajiro milik Provos. Baik, Yang Mulia. Itu saja. Iya, Yang Mulia. Saudara kemudian diberikan uang baru setengah lima pagi, Saudara boleh pulang. Baik, Yang Mulia. Itu saja yang Saudara terangkan ya. Iya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.